hai assalamualaikum jumpa lagi dengan channel saya pada video kali ini saya akan membahas tentang blok motor ya teman-teman ya blok motor yang selama ini dicap orang sebagai blok yang paling kurang awet ya atau istilahnya blok motor yang boleh dikatakan gagal produk ya teman-teman ya mungkin ini sudah banyak yang paham ya tentang kekuatan blok motor ini dan semoga sedikit informasi dari saya ini bisa membantu teman-teman ya dan apabila ada salah-salah mau di koreksi ini adalah blok VKJR teman-teman ya blok VKJR atau Jupiter Jet Robot ya namun yang Jupiter Jet Robotnya yang masih karbo ya kalau yang injeksi sudah agak berbeda dengan ini cuman hanya berbeda sedikit ya teman-teman ya terutama pada pistonnya ya ini yang VKJR yang keluaran pertama serta Jupiter Jet Robot yang masih karbo ya yang belum injeksi dengan kode seri blok 5D9 ya ini kenapa saya bahas ya teman-teman ya ini yang saya ceritakan pengalaman saya sehari-hari di bengkel quarter ya teman-teman ya mengenai blok VKJR yang banyak sekali pasien saya atau konsumen saya yang quarter cuman pada kenyataannya blok ini kurang awet ya setelah beberapa bulan kenapa motor masih ngasap lagi ya sebenarnya permasalahan tidak hanya dari blok teman-teman ya kalau untuk khusus motor VKJR dan Jupiter Jet Robot ya ini khusus blok ini teman-teman ya karena untuk komponen pada motor ini ya terutama pada head silindernya pada posisi noken as hanya menggunakan kelahar satu ya teman-teman ya jadi yang ujung tidak ada kelaharnya hanya menggunakan bos-bosan dan apabila bos-bosan itu sudah aus ya lama-kelamaan pasti aus otomatis noken akan goyang teman-teman ya dan suara mesin akan menjadi kasar seperti istilahnya mesin jahit ya itu apabila teman-teman kurang paham pada isi head silinder khususnya untuk motor VKJR dan Jupiter Jet Robot ya namun yang untuk Jupiter Jet New atau Jupiter Jet yang sudah injeksi jadi kelaharnya sudah menggunakan kelahar dua ya kelahar kanan-kiri jadi sudah halus suaranya ya tetapi untuk yang VKJR ini ya banyak kasusnya pada noken as bos-bosannya sudah oblak ya atau sudah aus jadi suara menjadi kasar dan sangat tidak enak didengar ya kemudian komponen lain yang mempengaruhi motor ini tidak kuat pada kampas kopling hanya menggunakan dua lembar teman-teman ya beda dengan motor lain yang menggunakan empat kalau untuk VKJR ini menggunakan dua lembar ya jadi banyak yang mengeluhkan untuk tenaga dari motor ini dan kekuatannya ya namun kembali lagi semua itu pada perawatan dan pemakaian teman-teman ya banyak juga VKJR ini yang awet setelah saya quarter ya namun tidak sedikit banyak yang tidak awet ya mungkin saya juga kurang paham ya atau apakah dari bahan bloknya atau gimana ya teman-teman ya karena banyak yang bercerita di tempat kami ya walaupun blok ini diganti blok baru tetap sama ya kekuatannya kurang dan sekarang akan saya memberikan solusi sedikit bagi teman-teman ya mungkin solusi ini bisa bermanfaat dan solusi ini bisa pernah saya praktekan dan juga sering saya praktekan ya dan alhamdulillah lebih awet daripada pembelian blok baru teman-teman ya dengan cara kita ganti boring teman-teman ya seperti ini contohnya ini yang tadi baru selesai saya boring cuman belum saya quarter ini ya baru saya tanam boring aja ya ini sudah sering saya lakukan pada blok VKJR ya teman-teman ya dan alhamdulillah lebih awet daripada quarter biasa menggunakan blok ini ya jadi untuk tanam boring pada blok VKJR ini teman-teman bisa menggunakan liner 56 ya kalau untuk standaran seperti ini ini saya menggunakan liner 56 dan apabila teman-teman mau mengganti semua ini ya mau mengganti full teman-teman bisa menggunakan liner 65 atau 64 ya tapi kalau hanya untuk standaran liner 56 sudah cukup karena hanya standar piston ini hanya 50 jadi cukup sudah cukup lumayan tebal kalau ukuran 56 ya kalau untuk harian teman-teman ya dan solusi ini lebih awet daripada pembelian blok baru teman-teman ya karena biaya tanam boring pada VKJR plus piston serta pembelian blok set ya yang ori yamaha sepaket sama pistonnya hampir imbang biayanya ya kisaran pada 400, sekian namun apa salahnya teman-teman bisa menyiasatinya dengan cara tanam boring dan ini sudah saya praktekan dan Alhamdulillah berhasil teman-teman ya untuk tingkat keawetan lebih awet daripada blok yang aslinya ya untuk kekuatannya namun semua kembali lagi pada pemakaian teman-teman serta perawatan mesin ya walaupun ini khusus untuk motor apa saja ya kalau perawatan dan pemakaian tidak sesuai mungkin jenis motor apapun tidak akan awet ya terutama kalau untuk motor mempatak pada kerutinan kita untuk mengganti oli ya jadi mungkin solusi ini bisa menjadi apa ya menjadi jalan keluar bagi teman-teman yang mempunyai blok VKJR atau Jupiter Jet Robot yang kode bloknya 5D9 yang mengeluhkan selama ini kenapa motornya kurang awet ya kutusnya pada bloknya teman-teman bisa mencoba untuk tanam boring ya atau ganti liner pada blok VKJR ya bisa menggunakan yang liner sedang ya seperti ini liner 56 dan kalau mau menggunakan liner full bisa menggunakan liner 64 ya tanpa rubah krengkes dan Alhamdulillah saya bisa berani bercerita kayak gini karena saya sudah sering melakukannya teman-teman ya atau sudah banyak melakukan tanam boring pada blok VKJR ya seperti ini contohnya salah satunya dan ini yang belum saya quarter dan baru saya tanam boring tadi ya mungkin sedikit solusi ini atau cara dari saya ini bisa membuat blok VKJR teman-teman bisa menjadi awet ya namun semua kembali lagi pada pemakaian dan perawatan teman-teman ya pemakaian yang bagus pemasangan yang bagus serta perawatan mesin juga harus bagus insya Allah blok teman-teman khususnya untuk VKJR dan Jupiter Jet Robot bisa awet ya dan solusi saya ini bisa teman-teman coba pada blok VKJR atau Jupiter Jet Robot teman-teman barangkali bisa membantu dan bisa lebih awet ya oke teman-teman ya semoga sedikit informasi dari saya ini bisa membantu dan ada manfaatnya saya Riz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati